Intro Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu Amin Selamat pagi, salam parhorasan, selamat bekerja dan tetap semangat di dalam Tuhan Bapak ibu saudara-saudara Dan secara khusus buat kawan-kawan remaja naposobulung, muda-mudi Hari ini kita memperingati hari Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun Dan tetap semangat, kawan-kawan, mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Dan hari ini, Rom 8 ayat 14 Semua orang yang dipimpin roh Allah Adalah anak Allah Demikian pembacaan Injil Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Siapa yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah Ya, semua orang Tanpa terkecuali Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah Maka yang pertama sekali yang boleh kita hidupi Kita renungkan satu hari ini dalam kehidupan kita Aktivitas kita Berilah dirimu dipimpin oleh roh Allah Ya, berilah dirimu dipimpin oleh roh Allah Mintalah selalu tuntunan roh Allah Agar engkau mampu menjadi terang dan mampu menunjukkan bahwa engkau adalah anak Allah Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus Yang senantiasa dipimpin oleh roh Allah Baik dalam pelayanannya, dalam hidupnya Dia senantiasa meminta tuntunan dari roh Tuhan Tuntunan dari Tuhan Sehingga dia mampu menjadi anak Allah yang maha tinggi Satu hari ini Bapak ibu saudara-saudara Ya, dimanapun kita bekerja sebagai seorang guru Ya, mintalah roh Allah Agar engkau senantiasa mampu menjadi guru yang baik Sebagai polisi tentara Agar engkau mampu menegakkan keadilan Sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan Sebagai petani, sebagai pekerja Lakukanlah pekerjaanmu Dengan tuntunan roh Tuhan Supaya engkau diberi kekuatan Sebagai pedagang pengusaha Berilah hidupmu dituntun oleh roh Allah Agar engkau mampu melaksanakan Semua aktivitasmu, kegiatanmu Dengan penuh hikmat dan bijaksana Itu yang pertama Bapak ibu saudara-saudara Ya, yang kedua Amin 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 ahina holongan Dan secara khusus Kawan-kawan remaja naposobulung Dimanapun berada Ada ucapan Soekarno Presiden RI Yang pertama dalam sejarah Berikan aku seribu orang tua Maka akan ku cabut semeru dari akarnya Berikan aku sepuluh pemuda Maka akan ku guncang dunia Akan ku guncang dunia Sepuluh pemuda Secara khusus buat kawan-kawan remaja naposobulung Jadilah anak-anak Allah Yaitu Pribadi yang senantiasa Dituntun oleh roh Tuhan Saya mengajak kawan-kawan remaja naposobulung Untuk menjadi motor penggerak perubahan Pembaharuan Baik di tengah-tengah keluarga Baik juga di tengah-tengah masyarakat Dan juga di tengah-tengah gereja Karena ketika dirimu Ketika hidupmu Engkau persembahkan Supaya dituntun oleh roh Tuhan Maka dimanapun engkau berada Engkau akan mampu Menunjukkan Pembaharuan dan perubahan Karena hanya orang-orang yang Dituntun oleh roh Tuhan Yang mampu menunjukkan perubahan Dan pembaharuan Yang mampu membawa perubahan Dan pembaharuan dalam kehidupan Di tengah-tengah masyarakat Kehidupan berkeluarga dan bergereja Maka Bapak-Ibu saudara-saudara Kawan-kawan remaja naposobulung Dimanapun berada Tetaplah semangat melakukan aktivitas kita Satu hari ini dengan tuntunan roh Tuhan Jadilah pribadi yang senantiasa Dituntun oleh roh Allah Dalam kehidupanmu Agar engkau mampu melakukan aktivitasmu Sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Tuhan memberkati Kita Dihom Mahbukui di nomor 105 Ayat 1 Lohut ayat 4 Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Terima kasih. Terima kasih.